Aduh pak, iya gadungan pak Kenapa kamu ngelakangin seperti ini? Saya hilang pak, gak ada kerjaan Gak ada kerjaan pak Bukan seperti ini kamu Istri saya ngamuk-ngamuk pak, istri saya pak Saya dipaksa istri saya pak Bukan seperti ini Iya saya hilang pak, sakit pak Aduh pak Sini tempatnya cocok ini Udah hari Senin aja ini Para nagih hutang udah dateng Kalau saya gak nyari uang kayak gini Susah saya, bisa dimasukin penjara saya Untung saya dapet seragam Kayak gini dari murid tetangga ini Coba lah, cari posisi gadungan sekali-kali Coba tau dapet uang Bisa ngunas hutang, beli motor, beli mobil Apa aman enggak ya? Disini banyak hutara Banyak perisi saya takut Kalau saya ketang Gak apa-apa lah, coba lah Wih, tambang saya udah kayak polisi asli ini Keren Sarung tangan juga sobek gini Kalau ketauan ini gimana ya Selamat pagi Selamat pagi pak Naik montong rokok kamu Prem mana ya? Enggak lah pak Mau main pak Boleh saya lihat surat-suratnya? Enggak lupa pak Enggak bawa surat pak Lupa pak Gimana kamu? Jangan nyuri kamu Enggak lah pak Lupa pak Serius kamu itu Bawa surat-surat enggak ini? Lupa pak Saya enggak bawa pak Ya kelupaan pak Soalnya mau main deket sini pak Pelatnya mana ini? Pelat-pelat Enggak dipasang pak Gimana? Udah dong Enggak bawa pelat Eh ini pak Surat kami ini Pan mana? Enggak usah banya alasan kamu Punya bapak sekarang juga enggak ada Enggak ada Gimana kamu? Kalau saya Itu kenapa kenal penyadi blong-blong lagi? Emang keren? Ya keren apa pak Coba kamu dengerin Kalau saya hidupin kamu Kuping kamu itu Ya bapak aja yang dengerin pak Saya enggak mau Gimana? Udah Nanti saya Kita ini ya Enggak ada Kenapa di situ pak? Kenapa di situ? Kamu surat-surat kemana? Ya surat-surat di rumah Kalau mau enggak percaya Ya ayo saya ambil di rumah Bapak bisa Enggak bisa kayak gitu Kamu lari Enggak mungkin lari lah Enggak lari gimana? Kamu ada apa? Enggak Kasih uang damai aja lah Mau main Cuma bawa hape lah pak Hape kamu itu hape apa? Yaudah kalau Yaudah hape-hap ya Yaudah hape aja Dimang monternya saya ambil Mending hape kamu Mending pus apa saya pak? Pusap kamu itu pusap apa? Apa untungnya saya kalau kamu pusap? Ya Udah nah Saya ambil monternya Udah kamu banyak Tapi pak Lain kali pakai helm surat-surat Dimarain emak saya pak nanti pak Mak-mak kamu bukan mak saya kok Ribet amat Relem main kali Jangan kayak gitu Iya pak Geper-geper saya ancar Enak kali jadi polisi gadungan Ini udah dapet hape Satu saat setengah ini udah lakuin Enak amat ini Dapet bayar hutang Beli mobil Cari cewek Kalian Cari lagi lah Gimana? Ini kok sepi amat dikasih ini ya Masukin celengan dulu Dapet hape satu Ini juga anak pang Ini kayaknya Dapet hape Dapet hape Dapet hape Gitu Siapa yang ajarin kamu itu? Dapet hape 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 Selamat pagi Gimana kamu? Gak main Main kemana? Kalo gak bawa surat 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 Gimana kamu bawa surat surat Gak bawa Tuan cuman mau main deket kok Ini bisa jadi kamu Begal Mana ini pelannya? Gak ada pak Kok bisa gak ada? Udah gini aja Cuma ada uang gak? Gak Ape Gak Dapet hape Gak Gak bawa apa itu? Ini bawa Ini pemainan elektrik Kami tuh elektrik elektrik apa? Gak bawa Montor saya ambil Gimana? Topi coba Pantas buat kamu Topi putih Orangnya Kekil kayak gitu Udah kamu ambil uang dulu 300.000 ya Baru ke sini Saya ambil kalo gak Kamu tebus Makanya Untuk bayar Helm juga bawa Lumayan dapet topi Dapet montor ini keren saya kalau pakai top ini nyari lagi lah ayah ini oleh panas juga ini bagi saya sobek ini gimana orangnya ada polisi main montor saya jual 3 juta lagi nggak ya mau kemana Bu mau kemana Pak Pak ini Bu bagi uang eh Pak saya lapar saya nggak bisa nertipin sini loh bahaya ini banyak makan lapar di warung nggak ada uang saya Bu terang saya Bu eh biasanya ke polisi uangnya banyak loh Pak uangnya banyak saya gajinya besar udah bagi uang eh Pak saya itu enggak bawa saya tangkap ini kalau enggak ngasih uang ini kecuali saya bawa motor kenapa ibu lewat sini nggak boleh lewat sini rumah saya belakang sini Pak udahlah mau aku warung aja kasih banget 50 aja lah nggak usah banyak-banyak Bu nggak ada 50 Pak itu banyak banget ngomong nggak ada Ibu itu ini aja mau buat beli gula Pak gulanya abis gulanya beli satu butir aja jangan banyak-banyak Bu udah Pak ini uang receh semua apa-apa udah nggak apa-apa masa diminta uang udah aku telepon Pak Wah iya aja lah kok nggak bisa sih kok nggak bisa sih kok nggak bisa sih Halo assalamualaikum saya bantu iya Pak ini mau lapor Pak kok ada ini Pak di depan rumah saya tuh kan ada perempatan disitu tuh ada polisi Pak saya tuh jalan kaki loh jalan kaki kok masa ditilang Pak aneh ada berapa orang cuma satu lho Pak ini cuma satu ini motornya juga orang satu kok motornya dua Pak ada di daerah mana itu ini lho Pak Gang Melati oh iya iya Pak oke laporan ini akan saya tindak lanjuti bahwasannya disini tuh nggak mungkin terjadi rahasia masalahnya jalan desa sidomukti itu kan termasuk jalan desa bukan jalan umum jadi ya perlu dipertanyakan sekarang 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 itu banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan polisi atau sekarang ini bisa disebut sebagai polisi gadungan atau polisi abal-abal banyak merejale lah di sekitar kita Bu Iya Pak jadi ini sangat meresahkan sekali Iya Pak bisa lama baik polisi bisa hancur karena oknum-oknum seperti ini yang mementingkan keuntungan demi dirinya sendiri iya iya Pak ini juga mencurigakan banget lho Pak nggak beres ini Oke terima kasih atas pemberitahuan Ibu laporan Ibu akan segera kami tindak lanjut Ibu iya Pak Makasih ya Pak penggota akan meluncur segera Bu iya Pak Makasih Pak Waalaikumsalam selamat pagi Bu pagi Pak Udah lah mau ke warung dulu hidup badan saya sakit semua ini Aduh saya senyap tinju saya ini tinju pohon bambu yo silahkan Pak silahkan 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 kasihan orang tua gua gua bambu kalau saya hantikan masih weh nanti set motor kamu itu bising sekali bising gimana iya Pak 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 Pak pagi pagi Pak boleh saya lihat saya lihat ceranya ini sakit motornya sakit gimana Pak ini kok dilakben-lakben ini memang gitu Pak motor racingnya kamu lempar-lempar berani kamu bukan saya anak kecil itu Pak di sana anak kecil itu mana ada anak kecil itu mana emang saya takut kalau Bapak ini boleh bukannya takut Pak ini Pak udah gini aja ini Mbak kamu kok bisa lolos ini lolos ya lolos apa saya udah 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 kamu komplit saya aku kamu komplit sepionnya gak ada kamu gak pake ilm saya ganti kasih uang saya 500 ribu ya kasih uang saya 500 ribu kamu banyak nih yaudah kalau mau tilangin tilang aja pak gak bisa kamu ini udah patal kamu kalau saya 2 pelanggaran saya gak masalah dilang pakai surat kalau ini udah melanggar banyak pelanggaran kamu ya banyak pelanggaran justru itu pak kasih surat tilang pak nah dasar kamu gak mau ngasih kasih aja 200 ribu udah 100 aja 100 ngomong kamu itu ini pungli pungli apalah panas ini saya pak yudah ini ceritanya oke makasih ya lain kali pakai ilm kamu siap pak ini saya udah bebas ini pak ya baru kali ini pak saya pak baru kali ini apa dapet hp dapet motor dapet uang ya saya lama lama satu warianya udah dari sultan gimana lokasinya kan gak mungkin jalan seperti ini ada polisi ngakuin rahasia ini gak boleh dibiarkan hari gini ada polisi pakai aturannya sendiri gak ada sekarang itu kalau ada kesalahan pakai tilang elektron ini juga bisa karena kenapa dia lakukan rahasia disini ini pasti 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 top ini gak boleh dibiarkan bisa merusak tapi sekarang ini ternyata ternyata udah ternyata udah beredar luas baju-baju seragam polisi itu sekarang itu bisa banyak ditemukan di jual beli jual beli online sekarang itu bagian juga banyak rumah-rumah desainer itu yang menyewakan baju-baju polisi karena apa tapi yang salah itu yang itu yang yang minjem kenapa harus dipersalah gunakan untuk menipu masyarakat kalau seperti ini kan yang rugikan semuanya pertama udah masyarakat dirugikan dia diminggai uang ditipu diperas yang kedua yang rugikan polisi otomatis ke pihak kepolisian otomatis dirusak namanya oleh obnum-obnum polisi seperti itu polisi gadungan itu ini kalau dibiarkan itu harus bisa hancur nama baik polisi ini tapi mau gimana lagi ya baiklah ini nampaknya depan situ ini jalan gang melati itu belok satu belan lagi nih udah jumpa ini nah oh tinggal depan itu ya oh itu dia boleh kelihatan ini oh di perempatan itu waduh boleh dibiarkan nah itu kan ini tersangkanya wah ini dari tambangnya udah tidak menjanjikan kalau boleh si asli seragamnya masak seperti itu wah udah terhenti dulu mau apa dia masak boleh si cungkering seperti ini woi buka kamu kebut-kebutan kamu itu siapa yang kebut-kebutan pak bapak ini kebut-kebutan bapak itu montonnya di tengah jalan pak tengah jalan gimana bapak ya itu harus sana pak saya mau belok kiri gimana bisa belok kiri lewat jalan lain jangan lewat sini ganggu saya aja kamu kok bisa bapak ini kok lewat jalan lain kok bisa gimana ini jalan umum pak kenapa bapak langgar-langgar ini siapa bilang jalan umum ini ha kamu itu emang jalannya bapak ini ha bapak itu gak usah banyak ngomong bapak saya hilang ya mbak saya punya mulut pak mulut-mulut saya kenapa emang udah bapak lewat jalan lain aja ya gak usah ganggu saya juga jalan lain gimana ini jalan ini jalan umum pak siapa saja boleh lihat jalan ini pak kamu saya hilang ya ya udah silang pak iya ini silang pak mana silang saya ini silang pak bapak saya hilang mana silangnya ya silangnya ini lagi proses pak ini proses saya gak bisa ngasih surat silang kalau kayak gini gimana bapak kasih uang aja mobil saya silang aja mobil saya silang aja bilangnya gimana ya udah bapak bawa ini bawa aja mobilnya saya gak bisa nyopir pak ya udah kamu itu bapak ini macem-macem kasih uang aja lah pak kalau bapak itu minta uang itu sama saja bapak itu pungli pak pungli apa pungli itu sama gedang itu enak itu pak pungli itu bapak itu udah meminta uang kepada saya itu jelas-jelas namanya pungli pungutan liar pak itu tidak diberikan oleh hukum pak bapak itu seperti itu bukan seperti itu harusnya bapak itu sebagai aparat harusnya itu mengayomi masyarakat bukan seperti ini pak bapak kok minterin saya malahan gak bisa ini pak gak terima saya bukan seperti itu pak bapak itu jelas-jelas merasakan masyarakat pak kalau seperti ini ini jalan umum siapa saja boleh lewat sini pak lagian juga bapak itu melakukan operasi di jalan seperti ini kamu dengerin dulu itu ada orang mau mobil lewat itu kamu ingin dulu bentar udah montor bapak itu kasih gimana cerita montor kok di tengah jalan seperti ini kan harusnya kan mengganggu ini keterlalu berhenti udah lah saya bikin masalah kamu gak bikin masalah mana surat tadi ambil kenapa ambil saya mau cakap tadi gak bisa ditilang gak bisa diproses bapak ini gak usah penyang ngomong ya ambil bapak itu gak usah pegang-pegang jaket saya kenal yaudah pak ambil itu ambil suratnya bapak yang buang-buang surat saya udah jaket bapak aja saya ambil bapak mau jaket ini ya udah gak usah pegang-pegang saya kenapa bapak gak mau ngasih uang bapak ini bukannya saya gak mau ngasih uang gimana kalau saya mau ngasih uang kepada bapak itu sama saja saya itu menyuap bapak gak boleh seperti itu pak bapak kan lebih tua jadi menyuap saya gak apa-apa pak yang namanya pungli itu pak antara yang dikasih uang sama yang ngasih uang itu pak itu ada aturan hukuman banyak alasan bapak ini dasar miskin bapak ini apa ini saya top rusak pak ini ngah bapak itu ngah punya mobil gak punya uang bapak ini apa namanya bukan seperti itu pak kalau saya ada tindakan yang salah kasih surat tilang biar saya urus di pengadilan pak bukan seperti ini pak sekarang kan ada tilang elektronik gitu pak tinggal foto buat saya kan gak bisa pak saya gak bisa kayak gitu jangan-jangan bapak ini polisi gadungan pak bapak malah minas saya bapak gak boleh kayak gitu gak boleh gimana udah pak jaket bapak ini aja oh yaudah udah saya keluar dulu iya 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 udah iya udah iya udah keluar keluar jaketnya pak ini kamu bisa ya iya udah kamu ini gimana enggak sopan saya yang ambil ini oh mana pak jaketnya weh kamu temen saya ternyata apa pak kamu temen saya ada pak enggak pak ampun pak jangan pak kamu temen saya pak temen mana polisi polisi terus kenapa silahkan lewat terus kenapa saya kan temen bapak jadi saya akan pergi pak teman-teman apa ya sama-sama polisi Pak iya sama-sama polisi apa tetap semuanya kantor nggak punya kantor Pak nggak punya kantor Pak jangan bentak-bentak saya Pak saya takut jadinya Pak udah Pak bebasin saya Pak bebasin dimana saya mau pergi Pak sekarang ini saya rahasia Pak disini banyak-banyak apa-apa nggak ada Pak surat tugas nggak ada Pak eh ada-ada Pak itu ada ada nggak ada baru-baru nggak nggak ada Pak kok bisa kamu seorang ketinggalan Pak ketinggalan surat tugas nggak punya ketinggalan apa namanya kalau bukan saya cuma operasi disini Pak operasi apa saya disuruh operasi disini ada itu seorang polisi gaduh kan mana ada Pak saya polisi asli tamu yang sekali kayak gini Pak kamu nggak bisa nungguin kemudian KTA nggak ada gimana ceritanya saya maafin saya udah Pak maafin bagaimana ini udah kesalahan fatal nanti mobil Bapak saya cuci lah Pak saya bebasin saya Pak udah bebasin gimana ini tambah ya Pak ini ini Bapak saya kasih uang nih Pak apa kamu nggak saya itu petugas nggak menerima seperti itu sekarang gini sekarang itu banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan polisi memakai seragam polisi seperti ini buat menipu masyarakat itu udah fatal tahu nggak iya Pak sudah gini aja ya kalau kamu nggak ngaku sate Pak eh Pak panas ini Pak udah udah kamu ngaku iya Pak kamu udah jari bulan asli Pak asli udah sate mali bukan pak bukan 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 sayain apa-bahan nggak ada kerjaan nggak ada kerjaan Pak aku cuma seperti ini kamu-istir saya ngamuk-ngamuk pak istri saya pak saya dipaksa istri saya pak bukan seperti ini ya sekali Pak Pak sakit Pak, amun mbak, amun mbak iya pak, iya pak pertama ya, kamu merugikan masyarakat konggli di jalan seperti ini iya pak, iya pak kemudian yang kedua, kamu itu memakai serga seperti ini buat menakut-nakuti masyarakat buat menakutkan konggli itu sama saja kamu itu merusakkan nama baik polisi iya pak, amun mbak udah pak sekarang itu masyarakat amun mbak, amun mbak aduh mbak, aduh mbak aduh mbak aduh mbak, aduh